Halo, kembali lagi bersama saya Adam Adi Sasmita dalam newsletter Game Developer ID yang ke-26. Seperti biasa, kita bakal ngebacain ada artikel, ada event, ada release game, dan berita-berita yang terkait dengan game development selama seminggu kebelakang. Jadi, kita pentingin aja yuk. Apa yang terjadi seminggu kebelakang ini ya? Oke, kita akan mulai dari artikel dulu. Ini ada artikel yang dibuat sama Chucklefish. Kalau ada yang belum pernah denger, Chucklefish itu yang nge-publish Stardy Valley ya. Dia bikin guide buat pitching ke publisher. Jadi, disini ada satu artikel yang isinya apa aja sih tips yang bisa teman-teman gunakan kalau mau pitch ide game teman-teman ke publisher. Mulai dari sebelum reach out ke publisher, apa yang mesti kita siapin, kemudian kapan sih kita harus udah mulai harus pitching. Dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ya untuk nge-cek gimana caranya pitch ke publisher yang baik dan benar. Oke, next ada artikel lagi. Ini dari buatannya namanya akunnya Probable Train. Nah, dia bikin City Generator. Nah, City Generator ini merupakan open source, gratis ya. Dia merupakan procedural generation tools ya buat teman-teman yang mau bikin ini istilahnya American style grid based city. Jadi, ini ada di Probable Train.each.io City Generator. Teman-teman bisa cobain. Nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nah, ini sepertinya game dev sekarang banyak dimudahkan ya dengan tools selesai seperti ini. Tapi jangan lupa, ini hanya tools untuk membantu. Tetap teman-teman butuh kemampuan yang baik ya untuk bisa bikin game. Oke, nanti bisa teman-teman langsung ke it.io-nya untuk lihat-lihat kalau ada yang lagi mau bikin game menggunakan butuh City Generator. Next, kita lihat ada apa ya. Oh, ini ada artikel how to market a game. Ini website-nya namanya howtomarketagame.com yang di sini spesifik ngebahas game karya teman-teman kita ya di Jakarta, Tangsel, Tangrang, Fahmi ya. Dia bikin game judulnya Can You Make a Living from Small Games on Steam? Dan di sini study case-nya menggunakan What Comes After. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini nih backstory-nya gimana, terus bagaimana dia ngebedah dari game ini, terus development team-nya, marketing-nya, launching-nya. Ini ada sampai chart-chart-nya juga ada di sini. Jadi intinya teman-teman kalau mau bikin game dengan skala kecil, nah ini bisa jadi satu panduan nih artikel yang menarik buat teman-teman belajar. Dan di channelku juga ada bedah game dengan Fahmi ya ngebahas What Comes After ini. Kalau buat yang pengen tahu lebih dalam lagi dari sisi desainnya, development-nya, bisa cek juga di video yang itu. Oke, itu paling artikelnya. Next, kita lihat lagi ada apa. Alright, ini dari Niko Partners. Jadi buat teman-teman kalau belum tahu, Niko Partners itu adalah perusahaan yang fokusnya di data dan analisis. Jadi dia emang di-searcher isinya dan sering ngerilis data-data yang menarik ya. Nah, ini dia baru saja ngerilis prediksi untuk video game market di Asia buat 2021. Jadi teman-teman bisa cek di sini, sudah ada di website-nya ini tentang ada nih, gamer spending and engagement seperti apa. Kemudian ada cross-platform dan cross-play. Terus ini bakal increase merger and acquisition dan investment. Dan banyak yang ada di bawah, yang teman-teman bisa baca semua di situ. Supaya nggak ketinggalan berita yang di globalnya. Kalau di sini kita ngebahas berita yang lokal ya. Nah, teman-teman juga perlu juga nih, baca berita-berita dari Niko Partners salah satunya untuk dapetin insight yang lebih luas. Oke, next ada kita lihat. Ini masih berkaitan dengan data, tapi ini data yang di-publish sama Steam. Jadi Steam bikin 2020 year in review. Isinya ini adalah stats yang ada di Steam. Nah, ini balik lagi ya, teman-teman mesti... apa ya, bikin game itu juga nggak boleh luput untuk memperhatikan trend dan data seperti ini. Ini banyak banget hal yang menarik. Kayak kita lihat, ada 120 juta multi-active user. Itu gede ya, angkanya. Dan setengahnya itu active player setiap hari main game. Which is ini keren banget ya. Jadi, apalagi ini kayaknya efek pandemi ya. Jadi, konkuren user-nya juga sampai 24,8 gitu ya. Jadi, ini hal yang menarik banget kalau buat teman-teman nanti mau bikin game, bisa memanfaatkan data-data ini biar tahu gitu kan. Lalu, ini contohnya ketika bikin acara. Kemarin ada Steam Game Festival. Seperti apa efeknya. Dan ada banyak sekali di sini. Jadi, ini wajib teman-teman yang mau bikin game. Terutama game yang untuk di PC dan di Steam untuk ngebaca ini supaya dapat insight kalau mau bikin game, bagusnya gamenya seperti apa dan arahnya kemana. Oke, itu tadi artikel-artikel yang ada selama sepuluh ke belakang. Next, kita akan berangkat beralih ke event. Nah, di event yang pertama ini ada... Nah, ini kayaknya aku pernah ngebahas ini di sesuatu newsletter keberapa. Aku lupa dari Excel Byte. Yaitu Fresh Graduate Development Program. Ini merupakan program training ya. Merupakan program training yang intensif ya. Buat teman-teman yang fresh grade. Nah, ini silahkan teman-teman coba. Dibukanya dari 18 Januari, ditutupnya 7 Februari. Jadi, masih ada waktu ya. Teman-teman di sini akan masuk sebagai training. Dan di sini akan di training. Ini keren banget nih belajarnya tentang frontend-nya pakai RGS, backend-nya Java, backend-nya Golang. Wah, ini menurut aku ini sesuatu yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Apalagi ini ada monthly allowance-nya, dapat tools kerja, bisa work from home juga. Kalau misalnya perlu relocation ya, peindah tempat gitu ya. Jadi, ada package itu apa ya? Fasilitas, kayak dibayarin, atau dikasih fasilitas juga. Dan, opportunity itu untuk full-time employee at Axel Byte. Nah, ini penting banget, karena kita kan tahu ya, ada gap yang sangat besar sekali antara teman-teman yang belajar di kuliah fresh grade dengan yang dibutuhkan sama industri game. Jangan kan di luar negeri, dalam negerinya masih jauh. Dan, kalau teman-teman ke Axel Byte, ini proyek yang dikerjakan itu adalah proyek-proyek dari luar negeri yang skalanya triple E. Jadi, ini sangat bagus banget buat teman-teman untuk bisa level up, skilling up gitu ya, dan digaji gitu ya. Jadi, nothing to lose. Ini benar-benar pengalaman yang teman-teman perlu coba banget. Kalau misalkan teman-teman serius pengen terjun ke industri game. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa tadi ya, ini deadline-nya di 7 Februari. Lengkapnya bisa teman-teman cek di website-nya Axel Byte ini ya. Oke, next. Masih dari event. Ini ada, jadi bulan Januari ini memang biasanya terkenal banyak kegiatan. Selain nanti di akhir bulan ada Global Game Jam, ini ada juga 2 lomba. Yang pertama ini dari Storm dan Adjust. Mereka bikin kompetisi dari 4 Januari sampai 28 Februari untuk teman-teman yang mau bikin game hypercasual. Jadi, nanti akan ada 3 tim yang akan dapat hadiah gitu ya. Coba teman-teman lihat di sini hadiahnya. Nomor satunya 120 ribu US dollar. Ini gede banget ya. Cuma, kita belum tahu ya apakah ini cash, apakah ini UA, atau apa gitu ya. Jadi, karena ini worth up to. Nah, ini biasanya kayak gini nih teman-teman perlu pikirkan, perlu dalami lagi nih. Biasanya kayak, oh dapetnya 100 ribu voucher iklan. Which is not bad ya. Itu sesuatu yang kita kayak, oh keren no bisa user acquisition gitu kan. Tapi, at least teman-teman pastikan dulu ini dapetnya apa dan sesuai nggak dengan ekspetasi teman-teman. Kemudian ini ada Network Telecommunication Partner. Adjust, ini company yang berubah sama advertising-nya. Masih ada 38 hari lagi. Ini buat qualify lah. Game-nya harus available di store, either Google Play atau Apple Store. Integrated dengan Mobile Management Partner. Ini ada di sini, apa aja partner-nya. Harus punya Facebook Developer Account. Minimum 4 video suitable for ads. Oh, maksudnya ini buat advertising ya gitu kan. Nah, ini yang penting juga ya. High through cost CPI ya. CPI-nya harus rendah gitu ya. Nah, ini teman-teman judging criteria-nya ini sangat-sangat matrix. Ini ketahuan banget nih. Bener-bener hyper casual based banget. Jadi, teman-teman lihat ya. Bahwasannya di sini punya CPI dan retensi yang dilihat di market US. Market tier 1 gitu ya. Yang dilihat adalah, CPI-nya harus di bawah 0,25. Dan day satunya adalah harus lebih dari 35%. Kalau untuk hyper casual sebenarnya 35% itu cenderung rendah ya. Biasanya mereka minta 40%, 45%. Bahkan aku tahu ada publisher yang requirement-nya butuh 50% gitu. Itu kayak gila banget. Terus, CPI di bawah 0,25 untuk market US. Nah, ini yang agak berat tuh di sini. Karena udah pasti rata-rata sekarang CPI di atas 1 dolar. Nah, ini kita mengincar 0,25. Which is kalau bisa tercapai ini oke banget. Cuma yang menarik adalah di sini nggak dilihat LTV-nya. Nah, jadi dia hanya ngeliat retensinya. Which is ini cukup menarik ya. Kenapa nggak dilihat di situ? Apa mungkin nanti akan dibantu ya untuk meningkatkan monetization-nya? Karena once day one-nya udah oke. Harusnya sih gamenya udah cukup sticky. Tinggal gimana optimize monetization-nya. Mungkin nanti akan dibantu sama storm dan adjust. Nah, selain storm dan adjust yang juga memberikan kompetisi ini ada Vudu. Nah, ini teman-teman kalau belum tahu Vudu. Vudu itu adalah rajanya game casual, hyper casual yang ada di store. Kalau ngeliat game hyper casual yang ada top 10. Nah, itu biasanya 5 atau 6-nya itu pasti Vudu punya nih. Nah, ini mereka emang lagi sangat agresif sekali. Dan mereka juga bikin game competition untuk hyper casual. Jadi, sama nih kayak yang tadi ya, storm dan adjust. Nih, dimana aku bisa lihat. Ini ada guideline-nya. Oke, three second rule. Understand, tapi dalam waktu tiga detik udah ketahuan gitu ya. Game-nya bagus atau nggak. Kemudian read me partner gitu-gitu ya. Oke, kemudian trios. One screen. Oh, jadi hanya satu layar doang. Nggak ada pindah-pindah screen. One second, quick to solve. Dan one decision, hack it fast. Nah, ini no-brainer. We play no-brainer, win no-brainer. Perform-nya brainer. Impact core mechanic include figurative emotion or be-certifying physics-based. Ini khas banget nih. Bener-bener Vudu banget nih game-game Vudu. Teman-teman cobain dah. Cari game Vudu di store. Dan ini key-nya ada di situ. Dan ini mereka sukses semua game-nya dengan cara seperti ini. Dan kompetisi ini. Coba kita lihat timeline-nya. Ditutupnya 18 Februari. Hampir mirip kayak timeline-nya adjust ya. Jadi teman-teman masih bisa ikutin. Aku lupa. Di sini tuh harusnya ada. Oh, ini award-nya ya. Pricenya. Ini juga kita nggak tahu ya. 150 ribu ini cash atau UA user acquisition. Referral. Jadi kalau kita nge-reverse sebuah studio dan studionya perform dapet 50 ribu. Ini ada regional. Ini, oh, ini CP day one-nya ya. CP-nya nggak lihat berapa. Cuma day one-nya 30%. Kayaknya emang semakin ke sini, angka day one mungkin semakin turun kali ya. Karena atensinya semakin rendah orang-orang. Tapi berarti patokan teman-teman kalau mau bikin game. Terutamanya casual atau hyper-casual. Pastikan day one-nya sampai 30-35%. Oke, itu tadi dari Vudu. Sebenarnya ada satu lagi. Juga sama. Lomba hyper-casual juga. Jadi ada tiga nih. Yaitu catch up. Cuma nggak masuk di sini. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja. Oke, next. Event udah. Next kita mau ngebahas ada release. Release game. Tapi cuma ada satu nih yang release game pada minggu kemarin. Yaitu dari Dream Games. Dia Dream Games. Nah, Dream Games ini kalau nggak salah game-nya pernah kita review juga. Eh, pernah kita bahas juga di sebuah newsletter ya. Ini yang Milky Way. Sekarang mereka bikin game Armagis. Ini anime RTS. Ini masih early access. Kita lihat tuh. Aku juga agak penasaran kayak apa game-nya. Introducing a new real-time strategy. Oke. Robot-robot gitu. Ini mirip mekaniknya ini ya. Tower Defense. Tower Defense. Itu nggak sih? Be the best Armagis Duelist. Play for free now. Mainkan sekarang juga. Uh, pas Indonesia. Mainkan sekarang juga. Oke. Sip. Good luck ya buat Dream Games. Buat game early access-nya. Jadi, semoga bisa cepat full release dan gamenya sukses. Oke. Releasenya cuma ada satu. Next akan ada lowongan pekerjaan. Ya. Ini lowongan pekerjaan yang pertama. Datangnya dari Agate Studio. Nah, ini dicari freelance visual novel translator. Nah, ini responsibility-nya translating dari Indonesia ke Inggris. And share story mode. Nah, ini aku tahu ini. Mereka kan punya game visual novel ya. judulnya Memories. Nah, ini sepertinya mereka ada rencana untuk nge-porting game Memories ini. Eh, ini terus juga disitu ya. Ke dalam bahasa Inggris. Wah, ini nice banget sih. Menarik kesempatan. Opportunity yang mungkin bisa teman-teman ambil. Buat yang pengen berkecimbung di industri game. Dan mungkin fokusnya di apa ya? Narasi. Next-nya ada lowongan dari Joyseed Game Tribe. Wah, ini juga ada di channel Youtubeku ya. Kita pernah benda gamenya juga. Sedang mencari full-time engineer di Jakarta. Dan ini full-time artis juga di Jakarta. Nah, ini teman-teman silahkan cek di sini. Juga ada ketentuannya perlunya apa. Perlu ada pengalaman 1-3 tahun. Gitu-gitu ya. Teman-teman bisa baca di sini. Kemudian kalau yang artis juga sama 1-3 tahun. Jadi levelnya junior ya yang dicari. Bukan yang fresh script. Oke. Nah, ini yang terakhir. Ini rilis tapi bukan rilis ya. Update sepertinya. Yaitu dari Ozysoft. Yang bikin game pulang Insanity. Ini salah satu game yang sempat viral ya di Indonesia. Jadi mereka nge-release. Ini kok nggak ada suaranya. Oh ya. Jadi mereka merilis Director's Cut. Versi Director's Cut. Ini yang memuat berbagai konten. Yang sempat terpotong ya. Selama masa development kemarin. Kita lihat ya ada yang terpotong. Ada campaign. Campaign lebih panjang. Ada new level. Gameplay tweaks. Enemy varities yang lebih banyak. Puzzle tambahan. Ada challenge behind the scene content. Unlockable dan lain sebagainya. Jadi ini free ya. Kalau nggak salah Director's Cut-nya juga teman-teman bisa download. Oke. Itu tadi berbagai macam berita yang terjadi di industri game di Indonesia. selama seminggu ke belakang. Which is kita nggak pernah kehabisan berita. Itu yang good news banget. Jadi buat teman-teman kalau ada berita yang mau disampaikan. Entah itu itu release game. Entah itu event. Entah itu artikel. Entah itu ada lawan pekerjaan. Teman-teman bisa langsung ke game developer.id. Di situ ada bagian tab newsletter. Yang bisa di klik dan bisa di submit beritanya di situ. Atau bisa langsung mention aja ke Twitternya game developer.id. Untuk nanti ditulis di newsletter tiap hari Senin. Dan nanti akan aku bacain juga di channel Youtubeku. Sampai sini aja video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.